Pasangan Riaricis dan Tekurian resmi bercerai pada 2 Mei 2024, Bunda. Lantas, seperti apa pesan Ibunda Riaricis, Yunifah Lismawati, untuk sang putri, nama Riaricis masih menarik perhatian netizen dan berbagai media sosial. Bukan tanpa alasan, hal ini lantaran perceraiannya dengan Tekurian sempat mengejutkan berbagai pihak. Sebelumnya Riaricis menikah dengan Tekurian pada tahun 2021. Pada 30 Januari 2024, Riaricis menggugat Rian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui sistem ECOORT. Banyak netizen yang mengungkapkan dukungannya untuk Riaricis usai bercerai. Tidak hanya dari para penggemar, dukungan dan pesan juga datang dari sang bunda. Ketika hadir di acara FYP Trans 7, Riaricis mengungkapkan bahwa sosok yang kini menjadi semangat hidupnya adalah sang bunda dan anak sematawayangnya, Katra Ifa Aramoana. Ibu, segalanya Ibu, Moana, segalanya, buat aku, ujarnya melansir dari kanal Youtube Trans 7 Official, Rabu, 15 Mei 2024. Tidak hanya itu, perempuan yang akrab di Sapa Riaricis ini juga mengungkap bahwa sang bunda turut memberikan pesan untuknya usai bercerai. Sang bunda meminta agar Riaricis selalu kuat dan semangat. Ibu bilang, adek yang kuat, ya. Namanya juga hidup. Sudah gitu saja, sih. Kasih, semangat-semangat saja, papar perempuan 28 tahun ini. Aku tuh kalau sama keluarga geng si tau. Nggak pernah ngomongin ni love you, nggak pernah ngomongin sayang. Jadi, cuma jawab, iya, iya, gitu. Kita kan dekatnya di doa, tambahnya, selain itu usia rumah tangganya cuma 2 tahun, celetukan Riaricis pada putri Isna Risi pengantin baru disorot. Belum redah heboh soal aip rumah tangganya yang tereks pose, sosok Youtuber Riaricis kembali jadi sorotan. Kali ini pemicunya adalah celetukan yang keluar.